Pemerintah akan menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp750.000 untuk turis lokal dan Rp100.000 untuk turis mancanegara. Saat ini harga tiket masuk Candi Borobudur masih Rp50.000. Dikutip dari raman Borobudur Park, pada hari Minggu 5 Juni 2022, tiket masuk Candi Borobudur terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tiket biasa untuk dewasa hanya Rp50.000 dan tiket bandeling Borobudur mengsamudera raksa untuk dewasa Rp65.000. Sedangkan untuk anak-anak tiketnya Rp25.000. Menteri Koordinator Bidang Kemaritimanan Investasi Luhut, Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa harga tiket masuk Candi Borobudur akan menjadi Rp750.000 untuk turis lokal dan Rp100.000 untuk turis mancanegara. Selain itu, nantinya kota wisata yang diperbolehkan naik ke Candi Borobudur dipatasi 1.200 orang perharinya. Luhut mengatakan, keputusan tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Semua turis lanjutnya nanti juga diwajibkan menggunakan tur guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Luhut juga mengatakan, penerapan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirikular sesuai arahan Presiden Jokowi. Mulai hari ini, lanjutnya akan dilaksanakan uji coba penggunaan bus listrik sebagai shuttle bus kendaraan pariwisata. Rute perjalanan shuttle bus ini meliputi Borobudur, Meriobolo, dan Prambanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!